Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedanekarang. Ratusan tentara dan polisi Sri Lanka menggebekan protes anti-pemerintah utama di ibu kota Kolombo. Aparat juga mulai membongkar tenda-tenda yang ditempati oleh para aktivis yang tidak bersenjata. Tindakan polisi tersebut terjadi sehari setelah Ranir Wikremensing yang juga ditentang pada demonstran dilantik sebagai presiden. Saber Mohamed, seorang jurnalis freelance, mengatakan kepada VOA, ketika dia pergi ke lokasi sekitar 1.30 pagi, dia dicegah masuk. Semua pintu masuk diblokir oleh tentara. Seorang tentara memukul punggung Mohamed dan melemparkan ponsel miliknya. BBC melaporkan, salah satu jurnalisnya dianiaya selama penggebekan dan pasukan keamanan menghapus video dari telponnya. Polisi menyebut aksi peratangal 22 Juli itu sebagai operasi khusus untuk membersihkan pengunjuk rasa dan mengambil alih sekretariat presiden. Sembilan orang ditangkap dan beberapa dilaporkan terluka. Sementara itu beberapa dilaporkan telah ditangkap selama penggebekan tersebut, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia!